Intro Oke, kita saat ini sedang berada di München Dan kita akan mengunjungi toko Indonesia Namanya Bali Asyama Kita ke Bali Asyama Tuh, udah kelihatan tuh Intro Halo semua, saya sekarang bersama Pak Petrus Pak Petrus adalah pemilik dari Bali Asyama Pak, saya tanya beberapa hal boleh ya Pak ya? Silahkan Pertama itu masih belum kepikiran Jadi saya datang ke Jerman dengan niat studi Jadi setelah selesai studi Saya juga bekerja di satu perusahaan Lambat tahun gitu ya Kita melihat kebutuhan di kota München ini Atau khususnya di Jerman Selatan Sehingga kita melihat kok gak ada ya makanan Indonesia Sedangkan orang-orang Indonesia banyak yang tinggal di sini Dan kita mulai berpikir Ah, sandainya ada ya makanan Indonesia Dan karena kita melihat kebutuhan itu Maka ada tantangan Dan akhirnya kita memutuskan untuk Oke, kita coba Untuk membuka toko Indonesia di sini Kami berdiri sejak tahun 2014 Sampai saat ini Sudah 6 tahun berjalan Dan bersyukur karena bisa berjalan dengan baik Pelanggan kita itu orang Indonesia Dan orang Jerman juga Tetapi karena kita spesialis dengan Barang produk bumbu-bumbu Indonesia Kita juga membuka kesempatan Mengirim secara online Atau order online Jadi ada banyak sekali pelanggan kita Yang di seluruh Jerman Bahkan di Austria Di Perancis Di Swiss Bahkan sampai di Poland Ada yang memesan juga dari kita Dan kita melayani pengiriman online Jadi ada beberapa produk Yang memang bukan beberapa Tapi hampir semua yang dijual di sini Adalah yang orang-orang Indonesia suka Tetapi ada hal-hal yang laris Seperti kacang atom Semua orang kenal Teh botol Dan bermacam-macam snek Tapi ini sangat-sangat disukai Ada kerupuk tahu, emping Dan segala macamnya Dan segala macam snek Cuma hanya untuk orang-orang Indonesia Juga senang memasak Kita ada bumbu-bumbu Nah ini bumbu-bumbu Indonesia Yang bermacam-macam Yang kita kenal Ada rendang Ada soto betawi Ada nasi goreng Gulai Kare Opo Dan buat orang-orang yang senang masak Ini bumbu-bumbu ini laris Dengan berbagai macam merek dan pilihan Harapan ke depan kami adalah Semoga kita bisa memenuhi kebutuhan Kangennya rasa makanan Indonesia Buat orang-orang Indonesia di sini Dan kita juga bisa membawa Mandat budaya Indonesia Yaitu makanan Indonesia ke Eropa sini Dan mereka bisa menikmati Apa yang kita punya Kekayaan, kenikmatan Indonesia Makanan Indonesia Pak Petrus, terima kasih Menginspirasikan untuk Cinta dengan produk-produk Indonesia ya Pak Terima kasih Pak Sama-sama Harta karun sudah diamankan Misi sudah selesai Kita pulang ke Frankfurt Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.